90.000 pedang bintang, dalam susunan 10.000 Li, mendatangkan malapetaka pada 5 waktu bernapas. 5 waktu istirahat yang begitu singkat membuat dunia terfragmentasi dan berlumuran darah. Saat hujan pedang datang, lebih dari 800 dewa dan 10 dewa terbunuh di ronde pertama. Dewa-dewa orang-orang ini hancur berkeping-keping, dan keilahian mereka pun tidak luput. Meskipun Mengsuai dan banyak raja dewa lainnya melawan, mereka juga mengalahkan ribuan pedang bintang. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. 80.000 bintang dan pedang raksasa yang tersisa terbang dan bergelantungan di dunia. Akibatnya, lebih dari 500 raja dewa dan lebih dari selusin raja dewa yang kuat terbunuh dalam pencekikan pedang raksasa Wandao. Bahkan kapal perang Mengsuai telah dibom dan dibunuh lebih dari 20.000 kali dan runtuh total. Dengan bunyi, klik-klik, kapal perang yang panjangnya ribuan kaki itu terkoyak dan berubah menjadi puing-puing besar berserakan di reruntuhan. Saat ini, semua bintang dan pedang telah menghilang. Langit menjadi kosong, hanya Jitiansing, Mengsuai, tujuh dewa yang terluka dan berdarah, dan lebih dari 20 dewa yang selamat secara kebetulan. Tentu saja, kelangsungan hidup lebih dari 20 dewa tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Itu hanya kebetulan. Tapi mereka juga terluka parah sehingga mereka hampir tidak bisa melawan lagi. Kedua belah pihak saling berhadapan di langit, saling menatap dalam diam, dan dipenuhi dengan udara yang mematikan. Saat ini Jitiansing tidak lagi menyembunyikan jejaknya dan menyembunyikan nafasnya. Ini juga pertama kalinya sejak kedua belah pihak bertarung, Mengsuai dan yang lainnya melihatnya dengan jelas. Setelah beberapa saat, Marsallah yang berbicara lebih dulu. Dela pedang, aku tidak menyangka kamulah yang... Mengsuai ikut serta dalam pertempuran ketika Dewa Pedang jatuh, dan dia juga mengikuti Kaisar Shuro untuk mengepung Dewa Pedang. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah melupakan penampilan dan semangat Dewa Pedang. Dewa Pedang Pada saat ini, Jitiansing memiliki nafas roh yang sama seperti tahun itu, dan penampilannya 90% mirip. Ketika Mengsuai mengatakan ini, hatinya sangat rumit, terkejut, marah dan takut. Bagaimanapun, reputasinya Dewa Pedang terlalu tinggi, dan belum dilemahkan selama lebih dari seribu tahun. Jitiansing, dengan darah di matanya, menatap Mengsuai dan berkata dengan nada membunuh, Selain aku, siapa yang bisa membunuh? Kamu pencuri! Siapa lagi yang bisa memimpin orang-orang di dunia untuk menghancurkan kekuasaan gelap Shuro? Mengsuai, aku tidak melihatmu selama seribu tahun. Anda telah menjadi Raja Dewa Puncak, dan Anda memiliki banyak keberanian. Shuro tidak ada di dunia ilahi. Anda bahkan memiliki khayalan untuk membunuh kursi ini. Betapa konyolnya! Mengsuai begitu dibenci olehnya. Dia mengertakkan gigi karena malu dan marah, lalu meraung, Long Tian. Bahkan jika kamu seorang Raja, itu hanya reputasimu. Komandanku dan Kaisar adalah Dewa Tertinggi dan mengendalikan seluruh negeri Hautian. Kenapa aku tidak bisa membunuh kamu? Bahkan jika kamu kuat dan percaya diri, kamu masih harus mengandalkan intrik. Apakah kamu berani bertarung langsung dengan 2000 prajuritku dan melakukan pertempuran yang menentukan? Jitiansing mencibir dan berkata sambil mencibir, tentang intrik, itulah kelebihanmu dengan Kaisar. Jika kamu tidak begitu jahat, bagaimana kursi ini bisa muncul di sini? Mengsuai tercekat dan tidak bisa membantah. Dia mengubah topik dan bertanya dengan ragu, saya masih tidak mau mengerti. Bagaimana Anda bisa muncul di sini? Tentu saja, dia tidak akan bertanya mengapa Dewa Pedang meninggalkan Gua Yansu dan tiba di sini dalam dua hari. Sekarang, dia punya tebakan yang samar-samar. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, Yansu Dongtian, Dewa Pedang yang baru saja memulai, sebenarnya adalah bagian dari kursi ini. Ia hanya bertindak dengan sengaja untuk melumpuhkanmu. Tentu saja, jawaban ini membenarkan dugaan Mengsuai, dan dia tiba-tiba menyadarinya. Saat dia menebak, Dewa Pedang yang asli telah berangkat, dan Dewa Pedang telah menduga bahwa dia mengubur eyelinernya dan memata-matainya di lubang surga, dan dengan sengaja meninggalkan tubuh untuk melumpuhkannya. Brilian, harus kuakui, kamu lebih banyak akal daripada aku. Titik-petik dua, Mengsuai mengaguminya dari lubuk hatinya. Di saat yang sama, dia juga menemukan bahwa Dewa Pedang berbeda dari saat itu. Dewa Pedang sangat bangga dan percaya diri. Meskipun dia kuat, dia memiliki kelemahan yang jelas. Dan Dewa Pedang di depanku, tentu saja, lebih sulit untuk dihadapi. Tapi aku masih tidak percaya. Hanya beberapa hari sejak saya menangkap Namong Ao. Bagaimana Anda bisa sampai di sini dari Yansu Dong Tian dalam lima hari? Terlebih lagi, Anda telah menghitung rute dan waktu kembalinya saya ke wilayah Zen Wu, dan menyiapkan barisan besar di sini sebelumnya. Bahkan, jika dia tahu jawabannya, Mengsuai tidak dapat mempercayainya. Menurutnya, kecepatan Jitiansing bisa sampai di sini sangat buruk. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan kota Jitiansing cukup dalam dan kemampuan deduksinya kuat. Namun, tidaklah ilmiah untuk mengatur susunan tingkat raja di sini terlebih dahulu. Bahkan jika Anda adalah master tertinggi dari jalan susunan, akan memakan waktu lima atau enam hari untuk mengatur susunan yang luar biasa ini. Melihat ekspresi Mengsuai yang kusut dan terkejut, Jitiansing mencibir dan berkata, itu karena saya bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat dipercaya oleh orang biasa, dan saya telah melakukan keajaiban berulang kali, sehingga saya pantas mendapatkan kata, Dewa Pedang. Kalau tidak, menurut Anda mengapa kursi ini memerintahkan semua pahlawan untuk menyapu daratan yang luas? Dia tidak membuang-buang nafas untuk menjelaskan kepada Monsir. Karena di matanya, Mengsuai sudah mati. Mengsuai mendengar kata-katanya, tetapi merasa sangat masuk akal, mengerutkan kening dan berpikir. Jitiansing tidak lagi membuang waktu. Dia mengangkat palu dan pedang penguburan, menunjuk ke arah Mengsuai dan yang lainnya, dan berkata, baru saja, kamu mengatakan ingin bertarung sampai mati dengan kursi ini. Terserah kamu, datanglah ke pertempuran yang menentukan. Biarkan aku lihat apakah kamu telah membuat kemajuan dalam seribu tahun terakhir. Ketika suara itu jatuh, dia penuh dengan cahaya kemasan, keluar dari kekuatan langit dan bumi yang menakjubkan. Dengan tangan kanannya, dia mengayunkan pedang penguburan, memotong delapan lampu pedang suci, dan membunuh para dewa dan raja. Tangan kiri melambaikan palu, menggunakan sepuluh kekuatan sukses, menghantam Mengsuai dengan parah. Tiba-tiba, angin antara langit dan bumi, debu dan debu, peluang pembunuhan yang menakutkan penuh ribuan mil. Tujuh dewa yang terluka dan lebih dari dua puluh dewa dan pangeran ketakutan oleh roh dan kekuatan pembunuhnya dan mundur untuk menghindar. Namun, Mengsuai tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menggigit giginya dan melawan dengan pisau ajaib di tangannya. Ribuan Gunung Runtuh Mengsuai meraung, memegang pisau ajaib di tangannya, dan dia mematikan delapan belas cahaya dao. Tujuh raja dan lebih dari dua puluh dewa dan pangeran, melihat bahwa tidak ada gunanya mundur, akan ditelan oleh cahaya pedang, dan mereka semua mengeluarkan sihir mereka untuk melawan. Mereka mempunyai keinginan kuat untuk bertahan hidup. Mereka semua menggunakan keterampilan kartu truf mereka dengan cara apapun untuk melawan pembunuhan cahaya pedang. Pada saat berikutnya, cahaya dan bayangan di seluruh langit bertabrakan dengan keras dan menimbulkan suara yang luar biasa. Bang, bang, bang. Ledakan. Dalam suara yang keras, darah mengalir, daging dan potongan darah berceceran, dan jeritan terdengar satu demi satu, yang sangat menyedihkan. Lebih dari dua puluh dewa yang terluka hancur berkeping-keping di tempat, dan tidak ada satupun yang selamat. Bahkan tujuh raja Tuhan juga terbunuh. Empat ribu sembilan puluh dua. Dalam sekejap mata, empat raja dewa dan lebih dari dua puluh dewa dibunuh oleh Ji Tian Xing. Hanya tersisa tiga dewa berdarah dan sengsara. Dalam waktu kurang dari setengah jam, hanya tersisa tiga dewa dari 2.400 tentara. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang terjadi selama periode ini. Bahkan jika Meng Suai menyaksikan keseluruhan prosesnya, dia tidak dapat mempercayai hasilnya. Hampir 24 ribu orang dibunuh oleh Ji Tian Xing saja. Ini konyol dan mengerikan. Ketika Ji Tian Xing membunuh lebih dari dua puluh dewa dan empat dewa, Meng Suai juga ingin menghentikannya. Namun sayang sekali palu Ji Tian Xing menahannya. Dia tidak berani gegabuh. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menahan pukulan palu. Rau begitu, dia juga terguncang untuk terbang kembali sepuluh mil jauhnya, terengah-engah untuk waktu yang lama, untuk menenangkan kekacauan kekuatan ilahi. Adapun perlindungan Raja Dewa dan Raja Dewa di bawah komandonya, dia benar-benar tidak berdaya. Masalahnya telah sampai pada titik ini, Meng Suai sangat menyadari kekuatan teroris Ji Tian Xing, dan dia sudah takut dan sedikit malu. Dia akhirnya mengerti betapa beraninya Dewa Pedang memerintahkan semua pahlawan untuk bangkit melawan kekuasaan Kaisar Dewa Shuro. Dengan kekuatan mengerikan dari Dewa Pedang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya kecuali lima dewa datang secara pribadi. Bahkan jika Meng Suai sekarang adalah dewa tertinggi, dia hanya bisa mengagumi Dewa Pedang dan tidak bisa bersaing dengannya. Karena dia tahu akan ada kesenjangan besar di antara keduanya. Mati! Ji Tian Xing tidak seperti Meng Suai. Dia akan memiliki pemikiran seperti itu dalam hidup dan mati. Dia mengunci napas Meng Suai, mengayunkan palunya lagi dan menusuk tiga lampu pedang, masing-masing membunuh tiga dewa. Tiga dewa tertinggi semuanya adalah jenderal di bawah komando komandan Meng. Pada masa-masa biasa, mereka semua adalah orang-orang yang berkuasa di bidang politik dan politik. Dan saat ini, mereka sudah banyak menderita luka, berlumuran darah, dan sangat malu. Ketika tiga cahaya pedang yang menghancurkan langit dan bumi datang, mereka tidak berani mengucapkan mantra untuk melawannya, dan mereka harus melarikan diri demi nyawa mereka. Mereka ingin melarikan diri dalam sekejap, tetapi mereka diblokir oleh barisan besar, dan ruang itu juga terkurung, tidak dapat bergerak dalam waktu singkat. Tak berdaya, mereka hanya bisa mundur dan terbang, tetapi kecepatannya tidak cukup cepat, dan mereka segera ditangkap oleh tiga cahaya pedang. Bang, bang, bang. Itu adalah serangkaian suara teredam, dan ketiga dewa terkena cahaya pedang, dan darah meledak di seluruh langit di tempat. Tubuh Tuhan mereka dihancurkan, berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, tersebar dari langit. Tiga dewa terbang keluar, membakar api, meledak dengan kecepatan tercepat, melarikan diri ke segala arah. Tubuh mereka hancur, tapi mereka selamat. Namun, para dewa juga rusak parah dan retak. Meskipun ribuan mil diblokir, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan mereka hanya bisa berlayar di tepi formasi. Namun keinginan kuat untuk bertahan hidup tetap membuat mereka berlari kencang dan tidak berani berhenti. Ji Tian Xing tidak membuang waktu untuk mengejar ketiga dewa itu. Dia baru saja memukul Meng Suai dengan palu lain. Saat ini, Meng Suai mundur seratus mil jauhnya dan terengah-engah. Dia mengangkat tangannya untuk menyekan noda darah dari sudut mulutnya. Ji Tian Xing memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, dan tiba di tubuh Meng Suai dalam sekejap, melambaikan palu dewa dan mengubur pedang langit pada saat yang bersamaan. Sosok Meng Suai tenggelam oleh cahaya petir sebesar gunung dan cahaya pedang emas yang menutupi langit. Meng Suai sangat panik dan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa memegang pedang dengan kedua tangannya dan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Boom! Di tengah-tengahnya, pedang emas itu pecah. Ketiga lampu pedang itu semuanya runtuh dan mengeluarkan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi. Namun Meng Suai juga terkena pukulannya dan pedangnya terlempar keluar. Resimen cahaya guntur gunung besar, membawa kekuatan suci yang tak tertandingi, bergemuruh dari kepalanya. Meng Suai tidak memiliki senjata, dan kekuatan sucinya juga sangat tidak teratur. Dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Pada saat kritis, dia meraung dengan marah. Terlepas dari kekuatan sucinya, dia mencoba yang terbaik untuk menyingkat perisai pelindung. Sua! Pada saat petir, dia ditutupi dengan lapisan perisai berwarna oval, seperti cangkang telur untuk melindunginya. Meskipun, perisai itu adalah tidak besar, tingginya hanya lebih dari 10 meter. Namun, potensi ledakan Meng Suai, melepaskan kekuatan sihir yang paling kuat, diaglomerasi menjadi perisai sekecil itu, kemampuan pertahanannya juga meningkat beberapa kali lipat. Boom! Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat perisainya, dia tidak bisa menghentikan pembunuhan petir itu. Dalam suara yang memekakan telinga, perisainya terbelah menjadi beberapa bagian, dan orang-orang juga diliputi oleh guntur dan kilat. Dia jatuh langsung dari langit dan menghentam reruntuhan dengan keras. Bumi, yang telah berubah menjadi bumi hangus, telah dihancurkan menjadi lubang dengan radius 100 sesang, memercikkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Meng Suai bangkit dari lubang, seluruh tubuhnya terbakar hitam, dan wajahnya benar-benar terbakar. Berubah! Mahkotanya sudah patah, rambut panjangnya mengembang seperti kandang ayam, dan dia terlihat sangat malu. Terlebih lagi, luka dalam dan luarnya sangat serius, kekuatan sucinya benar-benar tidak teratur, dan kesadarannya sedikit kabur. Menderita pukulan yang begitu berat, efektivitas tempurnya berkurang setengahnya, dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil ajaib dan ingin meminumnya untuk penyembuhan. Namun Jitiansing tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia mengambil palu dan pedang penguburan lagi, dan membunuhnya dengan otoritas. Melihat itu, palu itu meledakan hampir 100 sinar petir, bercampur dengan 10 cahaya pedang untuk membunuh, Meng Suai langsung sangat ketakutan. Hentikan! Dewa pedang, jangan bunuh aku! Titik-petik 2, Meng Suai tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Begitu dia dibombardir oleh kolom petir dan cahaya pedang, bahkan tubuh abadi dan tubuh dewa pun akan hancur. Meninggikan suaranya, mencoba bernegosiasi dengan Jitiansing. Jika kamu membunuhku, seluruh negeri hau tian tidak akan pernah mati bersamamu, dan kamu tidak akan pernah tahu rencana kami. Setelah memikirkannya, dia sepertinya tidak punya apa-apa untuk mengancam Jitiansing, jadi dia hanya bisa mengeluarkan dua alasan ini. Tapi Jitiansing menutup telinga terhadap kata-katanya. Petir dan cahaya pedang di seluruh langit tidak melambat sama sekali, dan segera menenggelamkan sosok Meng Suai. Sesaat sebelumnya tubuh Meng Suai hancur, dia mendengar Jitiansing menjawab. Kamu masih bisa membunuh Ben. Iya, setelah membunuh Meng Suai, Jitiansing dapat memurnikan pecahan keilahiannya dan menyerap ingatan jiwanya. Dengan cara ini, bahkan memeras pengakuan melalui penyiksaan dan negosiasi akan dihindari, dan dia bisa mengetahui apa yang ingin dia ketahui. Reaksi instan Meng Suai muncul, juga memikirkan hal ini. Tapi sudah terlambat. Bang, bang, bang. Ratusan tiang petir dan puluhan lampu pedang meledak dengan kekuatan menghancurkan segalanya. Meng Suai langsung dipotong-potong. Dalam suara gemetar bumi, darah dan daging beterbangan dan cahaya ilahi memercik kemana-mana. Meng Suai bahkan tidak berteriak, jadi dia akhirnya mati. Bahkan keilahiannya rusak parah dan beberapa retakan pecah. Dia berhasil tetap terjaga, dan semangatnya membara dengan kecepatan tercepat, dan melarikan diri ke utara. 4093 Meskipun begitu, susunan yang bagus masih ada. Meng Suai, seperti tiga dewa tertinggi, tidak dapat lepas dari blokade pertempuran. Tapi dia tidak bisa bertahan dalam barisan besar. Bahkan jika dia tidak bisa hadir, dia harus segera keluar. Wah! Keilahian Meng Suai yang berbentuk berlian, seukuran buah kenari, membubung dengan nyala api berwarna-warni, seperti meteor, dan menabrak dinding berwarna-warni di utara. Selama dia bisa menembus dinding cahaya, meski hanya tersisa satu nafas, dia punya harapan untuk hidup. Tiga dewa lainnya berputar-putar di sekitar tepi barisan, penuh ketakutan. Saat ini, melihat Meng Suai memimpin, mereka sangat gembira dan bergegas ke utara bersama Meng Suai. Lagi pula, jika mereka tidak melawan, mereka akan mati di sini. Lebih baik bertaruh dengan Meng Suai. Jika Meng Suai dapat menembus dinding cahaya warna-warni, mereka akan terselamatkan. Jika Meng Suai tidak bisa bergegas keluar, maka mereka tidak akan berkata apa-apa, dan langsung mengakui nyawa mereka. Bang! Sesaat kemudian, Meng Suai, yang secepat meteor, menabrak dinding cahaya warna-warni dan mengeluarkan suara keras yang tumpul. Perisai cahaya warna-warni, yang jaraknya ribuan mil, terguncang dengan keras dan mengguncang lapisan riak. Di titik tumbukan, ada juga cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dampak habis-habisan Meng Suai sungguh kuat. Dinding warna-warni itu terkena beberapa retakan, menimbulkan bunyi, klik-klik. Namun sayang, yang ada hanya retakan pada dinding licin saja, dan tidak pecah sama sekali. Dan kekuatan anti-guncangan yang kuat dan tak tertandingi, terbang terbalik Meng Suai Zen. Kesadarannya semakin kabur dan semakin tragis. Ketiga dewa yang mengikutinya tidak sempat berhenti ketika melihat situasinya tidak baik. Pada saat kritis, mereka hanya dapat mengubah arah secara paksa, menggosok tepi dinding cahaya warna-warni dan menyebar ke kedua sisi. Kejutannya gagal. Artinya mereka akan mati. Sua. Ji Tian Xing kemudian tiba dan memotong beberapa lampu pedang dengan pedangnya menuju keilahian Meng Suai. Meng Suai berada di ujung tambatannya. Dia bahkan tidak memiliki kesadaran yang jelas, dia juga tidak dapat berbicara tentang efektivitas tempurnya. Pedang itu ditebas dengan kejam. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia dipukul. Boom! Suara keras pecah, roh Meng Suai terfragmentasi, berubah menjadi lebih dari sepuluh keping puing, berserakan di langit. Raja dewa tertinggi, lengan kanan Kaisar Shuro, dan sosok haltian nomor dua mendarat, terjatuh seperti ini. Tiga dewa lainnya melihat pemandangan ini dan menatap langsung ke mata konyol itu, dan kesadaran mereka kosong. Selama ratusan tahun, Meng Suai adalah pemimpin dan penguasa yang unggul, berkuasa, dan bijaksana. Mereka menganggapnya sebagai idola, pendukung, dan kepercayaan di hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka suatu hari nanti, Meng Suai akan mati begitu tragis. Mereka tidak percaya dengan hasilnya, apalagi mau menerimanya. Bagaimanapun, Meng Suai dibunuh oleh Ji Tian Xing. Mereka tidak dapat melarikan diri dari susunan ini. Mereka akan mati. Sua. Ji Tian Xing melambaikan tangannya, mengambil pecahan keilahian Meng Suai dan memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah itu, dia mengambil palu dan pedang untuk terbang menuju ketiga dewa tersebut. Ketiga dewa itu akhirnya sadar kembali dan ketakutan dan melarikan diri dalam keputus asaan. Namun sayang sekali kecepatan mereka dapat diabaikan dibandingkan dengan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing dalam sekejap, menyusul dewa raja dewa, mengayunkan pedang ke atas dan ke bawah, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia mengibaskan potongan keilahian yang tersebar di seluruh langit, dan dia bergerak 8000 mil, muncul ke arah lain, dan menyusul raja dewa lainnya. Klik. Dengan pedang lain, keilahian raja dipatahkan. Fragmen keilahian raja dewa ketiga, tentu saja, tidak lolos dari Malapetaka dan terbunuh setelah tiga kali istirahat. Pada titik ini, medan perang akhirnya tenang, meninggalkan Ji Tian Xing sendirian. 2400 jenderal elit termasuk mengsuai semuanya dimusnahkan oleh Ji Tian Xing. Ini adalah akhir misi yang sempurna. Dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Dia menyingkirkan palu dan pedang penguburannya dan mulai membersihkan medan perang. Ribuan mil telah menjadi reruntuhan, lubang dan selokan ada di mana-mana. Sisa-sisa tiga kapal perang, serta tulang belulang lebih dari 2000 perwira dan tentara, baju besi dan senjata yang rusak, berserakan di reruntuhan. Tentu saja, ada juga cincin luar angkasa dan potongan ketuhanan. Ji Tian Xing ingin membersihkan medan perang, hitung saja rampasannya. Dia pertama-tama mengambil lebih dari 50 keping keilahian raja dewa, dan kemudian mengambil lebih dari 2000 cincin luar angkasa. Setelah setengah jam bekerja, dia kembali mendobrak bumi. Tiba-tiba, gelombang-begelombang di reruntuhan ribuan mil benar-benar terbalik. Semua puing, puing, dan jejak terkubur di dalam tanah, dan tanah menjadi rata. Ji Tian Xing mengeluarkan sihirnya untuk menghapus susunan dan mengambil 36 artefak yang tersebar di sekitarnya. Wah, wah, wah. Satu demi satu artefak terbang keluar dari dasar danau, melintasi langit, dan terbang kembali ke tangan Ji Tian Xing. Setelah 36 ribuli, kelima topeng bundar itu ditemukan. Hula. Air danau ombak biru, yang terhalang oleh perisai cahaya warna-warni, tiba-tiba melonjak masuk dan dengan cepat memenuhi ruang terbuka ribuan mil. Tidak lama kemudian danau di sini banjir. Saat danau tenang, semua jejak tertutup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, Ji Tian Xing sudah menginjakan kaki dalam perjalanan kembali ke Yan Su Dong Tian. Dia masih mengemudikan kapal perang Tushen dalam perjalanannya, terbang di langit yang tinggi. Tentu saja, kali ini dia tidak terburu-buru menyelamatkan orang, jadi dia tidak akan bisa membuka semua daya tembaknya dan menghemat banyak sumber daya budidaya. Bahkan jika kapal perang Tushen berlayar dengan kecepatan normal, itu tiga kali lebih cepat dari kecepatan puncak Raja Dewa. Di kokpit kapal perang, beberapa formasi bekerja normal. Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk memeriksa rampasannya. Khawatir dengan cedera namong ao, Ji Tian Xing mengorbankan pagoda Ji Utian Si Jue dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi. Sua Sesaat kemudian, ketika dia kembali ke pohon api darah, dia melihat Yu Nyao, Ji Ke, Cheo Xing Yu dan Laner sedang mendiskusikan sesuatu bersama. Dia segera berjalan untuk melihat orang-orang dikelilingi oleh tempat tidur batu giok yang dingin, dalam keadaan koma, namong ao, diam-diam berbaring di tempat tidur. Sebelum namong ao atau acak-acakan, berlumuran darah terlihat sangat menyedihkan. Saat ini, bekas lukanya masih ada, namun berlumuran darah dan rambut acak-acakan, sudah dibersihkan. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa orang-orang cukup memperhatikan namong ao dan tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk membersihkan noda darah untuknya. Tian Xing, apakah kamu kembali? Saudara Tian Xing, apakah kamu sudah mengalahkan Meng Suai? Pada saat ini, orang-orang melihat kembalinya Ji Tian Xing dan menatapnya satu demi satu, menunjukkan kekhawatiran. Meskipun mereka tidak muncul, mereka tidak membantu pertarungan Ji Tian Xing. Namun mereka mengetahui bahaya dan kesulitan dari tindakan Ji Tian Xing, dan mereka semua berkeringat untuknya. Saat ini, ketika dia kembali dengan selamat, dia benar-benar lega. 4094. Ji Tian Xing memeriksa situasi namong ao dengan akal sehatnya, dan bertanya kepada publik tentang prosesnya. Setelah dia menyerahkan namong ao kepada publik, mereka semua menyelesaikan kultifasinya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan namong ao. Yun Yao, Ji Ke, Cao Qing Yu dan lainnya, secara bergantian, menampilkan seni sihir mereka untuk membantu namong ao mengatasi luka-lukanya dan memulihkan kekuatannya. Cao Xing Yu lebih berhati-hati, tetapi juga menghabiskan kekuatan sihirnya untuk membantu namong ao membersihkan rambut panjang dan noda darah. Kini, cedera namong ao pada dasarnya sudah stabil dan tidak akan membahayakan nyawa. Tapi cederanya terlalu serius dan semangatnya terlalu lemah. Saya khawatir dia harus tidur selama 10 hari setengah bulan untuk bangun. Selain itu, mereka juga memberikan beberapa pil penyembuh kepada namong ao. Setelah kekuatan sendan dilepaskan, cedera namong ao akan semakin cepat pulih. Mengetahui hal ini, Ji Tian Xing merasa lega dan berkata kepada penonton, semuanya bekerja keras. Namong ao adalah seorang anak laki-laki yang biasanya banyak menari. Ini pertama kalinya saya melihatnya begitu malu dan pendiam. Adapun Meng Suai dan para petugasnya dan teman-teman, jangan khawatir. Aku akan membunuh mereka semua. Mendengar berita ini, orang-orang terkejut, dan kemudian bersorak-sorai, semua orang merasa luar biasa. Benarkah? Meng Suai adalah dewa tertinggi. Kamu membunuhnya begitu cepat. Kecerdasan tidak berarti bahwa ada lebih dari 2000 jenderal dan prajurit di bawah komando Meng, yang pada dasarnya adalah penguasa para dewa dan raja, dan masih banyak lagi. Dari 50 dewa dan raja. Strategi penyergapan Tuan Muda kali ini terlalu sukses, bisa disebut sempurna. Hahaha di bawah komando Kaisar Surah, hanya ada dua dewa puncak, satu adalah penguasa kekaisaran dan yang lainnya adalah Meng Suai. Saya khawatir tidak ada yang mengira bahwa Meng Suai terbunuh sebelum perang yang sebenarnya dimulai. Ya, ini adalah kemenangan pada pembukaan bendera. Salah satu pemimpin partai lain terbunuh dalam pertempuran pertama. Kaisar pasti sangat marah. Kita harus menyampaikan berita ini sesegera mungkin, sehingga mereka klan dan kekuatan kuno yang masih menunggu untuk melihat seberapa kuat tuanku. Semua orang berbicara dengan gembira, dan bahkan naga putih pun ikut-ikut bersenang-senang. Semua orang tahu bahwa berita ini sangat menarik. Setelah tersebar, pasti akan mengejutkan seluruh benua Hautian. Moral para prajurit di bawah komando Kaisar Shuro akan mengalami pukulan yang fatal. Dan aliansi pemberontak Jitiansing akan meningkatkan semangat dan kepercayaan diri. Namun, Jitiansing melambai dan menghentikan kerumunan. Jangan khawatir semuanya. Pertarungan baru saja berakhir dan kita belum bisa mendapatkan kabar. Bagaimanapun, kita harus melakukan seluruh rangkaian permainan. Setidaknya kami akan merilis beritanya ketika saya kembali ke Yansu Dongtian. Orang-orang benar ketika memikirkannya. Seperti yang diketahui dunia, Dewa Pedang baru saja meninggalkan Gua Yansu dan sedang dalam perjalanan ke wilayah Zenwu. Jika kita merilis berita jatuhnya Mengsuai sekarang, apalagi apakah ada yang mempercayainya setidaknya. Semua orang tahu bahwa Dewa Pedang menipu semua orang dengan tubuhnya sendiri, termasuk delapan kekuatan aliansi pemberontak. Bahkan jika Jitiansing menjelaskan, delapan kekuatan itu tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Tetapi dunia luar tidak mengetahuinya. Rumor apa yang akan keluar? Singkatnya, hal semacam ini akan menjadi faktor ketidakstabilan dan akan digunakan untuk menghasut aliansi. Baiklah, jagalah Namong Ao. Naga Putih, pergilah membantu Tuhan mengendalikan kapal perang Tusen. Ji. Jitiansing berencana memanfaatkan jalan untuk melihat rampasan dalam ruang waktu yang terdistorsi. Namun kapal perang Tusen harus diawasi oleh seseorang, jika tidak, arah pelayarannya akan menyimpang, atau ada yang salah dengannya. Naga Putih rela setuju, dan segera mengikuti Jitiansing keluar dari ruang waktu yang terdistorsi dan muncul di kokpit kapal perang. Taksi kelas atas, indah, tata letak sederhana dan murah hati, total lebih dari 60 senzen. Tapi hanya delapan di antaranya yang digunakan untuk mengendalikan navigasi kapal. Jitiansing menghabiskan seperempat jam untuk mengajari Naga Putih cara mengendalikannya. Bai Long sangat cerdas. Dia bisa mempelajarinya setelah mengajar. Kemudian, dia dengan senang hati mengemudikan kapal perang dan berkendara kembali ke Yansu Dong Tian sesuai dengan rute yang ditetapkan. Jitiansing kembali ke ruang waktu yang terdistorsi dan mulai memeriksa rampasan. Sehari kemudian, Jitiansing selesai menghitung rampasan. Fragmen keilahian Mengsuai, serta 57 raja, telah diselesaikan olehnya. Dia juga menghitung cincin luar angkasa dari 58 orang kuat. Diperkirakan secara kasar, terdapat lebih dari 30 triliun sumber daya budidaya. Namun, Jitiansing hanya membutuhkan sumber daya budidaya, bahan, pil, dan artefak tingkat raja dewa, dan sisanya dilemparkan ke Tianzu untuk dimakan oleh dunia lima elemen. Setelah bertahun-tahun, badai ajaib dunia lima elemen masih berlanjut, dan masih ada sekitar 70 persen inti kristal bintang yang tak ada habisnya. Adapun cincin luar angkasa yang terdiri dari lebih dari 2000 dewa, Jitiansing hanya melihatnya secara kasar, tetapi tidak menghitungnya satu per satu. Di hampir setiap cincin luar angkasa, terdapat miliaran hingga puluhan miliar sumber daya budidaya. Ada lebih dari 2000 cincin luar angkasa, yang totalnya mencapai lebih dari 40 triliun sumber daya. Sangat disayangkan jika dibuang, tetapi sumber daya ini tingkatnya relatif rendah, dan hanya ada sedikit harta tingkat raja. Jitiansing tidak menerimanya, jadi dia melemparkannya ke Yu Nyao, Jike, dan Chiao Xinyu. Ini adalah barang rampasan yang kuambil saat aku sedang membersihkan medan perang. Itu semua adalah cincin para penguasa para dewa dan raja. Kamu bisa menghitungnya saat kamu punya waktu. Ambil apapun yang kamu mau. Akibatnya, dia menyerahkan masalah sepele itu kepada semua orang. Dan orang-orang biasanya tidak melakukan apapun selain berlatih. Bahkan hal membosankan menghitung cincin luar angkasa pun terasa segar dan menarik bagi mereka. Lebih dari 2000 cincin dirawat di setiap istana. Meskipun sebagian besar cincin adalah sumber daya biasa, nilainya tidak terlalu tinggi. Namun, terkadang Anda bisa menemukan beberapa hal aneh dan harta berharga. Pengalaman mencari emas di pasir seperti ini membawa banyak kesenangan. Orang-orang sibuk menghitung cincin luar angkasa. Jitiansing bermeditasi dan mengatur nafas di bawah pohon dewa untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia diam-diam merencanakan masa depan. Semuanya harus direncanakan dan kemudian dipindahkan. Dia harus melihat lebih jauh dan membuat rencana lebih awal dari kaisar, sehingga dia bisa mengambil inisiatif. Seperti penyergapannya Meng Suai, dapat mencapai hasil yang begitu sempurna, karena ia merencanakan sebelumnya dan mempertimbangkannya dengan cukup matang. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Kapal perang Tushan masih berada di tengah daratan Hautian, dua hari lagi dari Yan Sudong Tian. Hari ini adalah tanggal 14 April yang menurut Meng Suai adalah hari ketika Nangong Ao dibunuh di depan umum di Kekaisaran Zenwu. Orang-orang Kekaisaran Zenwu telah menunggu hari ini tiba. Semua orang mengira pasti ada lautan manusia di luar gerbang ibu kota. Namun nyatanya, saat puluhan ribu orang berlari menuju gerbang kota saat fajar, mereka menemukan gerbang tersebut tertutup. Apa yang disebut pembunuhan Nangong Ao di depan umum tidak akan pernah terjadi. Orang-orang yang kebingungan dan kebingungan itu bertanya-tanya dan menemukan bahwa suasana ibu kota Kekaisaran agak aneh. Beberapa pakar yang berpengetahuan luas telah mendengar informasi orang dalam. Konon Meng Suai mengalami kecelakaan dan gagal kembali ke daerah Zenwu tepat waktu. Nangong Ao juga gagal mengantarnya kembali. 4.095 Tidak ada tembok kedap udara di dunia. Bahkan jika Jitiansing tidak mengungkapkan informasi apapun di sini, bahkan Nangong Puhu dan para pemimpin delapan kekuatan tetap berada dalam kegelapan. Namun, penyergapan dan penjaga di daerah Zenwu dengan cepat menyadari kelainan tersebut. Kaisar secara pribadi mengambil alih Kekaisaran Zenwu, memimpin lebih dari 3.000 ahli di alam Senjun, dan ratusan pembangkit tenaga listrik Raja Dewa memasang jebakan. Di area seluas 100.000 mil, dia meletakkan lusinan susunan besar terlebih dahulu, masing-masing memiliki satu cincin. Selama Meng Suai membawa lebih dari 2.000 jenderal dan tentara untuk mengawal Nangong Ao kembali ke Kekaisaran Zenwu. Ada lebih dari 5.000 Raja Dewa, lebih dari 100 Raja Dewa yang kuat, dan 2 Raja Dewa tertinggi. Bisa dibayangkan bahwa Dewa Pedang tidak akan pernah kembali. Namun, satu hari sebelum Meng Suai kembali ke daerah Zenwu, Kaisar tidak dapat menghubunginya. Suatu hari kemudian, Meng Suai tidak hanya kehilangan kontak, tetapi juga gagal kembali ke wilayah Zenwu tepat waktu. Tak satu pun dari tiga kapal perangnya, lebih dari 2.000 tentara dapat dihubungi. Pada saat itu, Kaisar si menyadari bahwa itu tidak baik, dan diam-diam mengirim sekelompok orang kuat untuk mencari ke selatan agar tidak membocorkan informasi tersebut. Tidak ada keraguan bahwa tentara yang kuat terbagi menjadi tiga rute. Mereka mencari di tiga rute Meng Suai untuk kembali ke daerah Zenwu, dan tidak menemukan apapun. Sejak saat itu, Kaisar menyadari ada yang tidak beres dengan Meng Suai, dan lebih dari 2.000 jenderal dan tentara berada dalam nasib buruk. Lebih dari 3.000 ahli yang disergap di Kekaisaran Zenwu juga mempunyai firasat buruk. Desas-desus mulai bermunculan di ketentaraan, dan banyak orang berbicara secara rahasia. Pada tanggal 14 April Kaisar dapat memastikan bahwa Meng Suai sebagian besar dicegat dalam perjalanan. Ia pun tak lagi berharap, Meng Suai bisa kembali dengan lancar. Pada saat yang sama, berita tersebut menyebar di Kekaisaran Zenwu dan diperdebatkan oleh puluhan juta orang. Akibatnya, berita bahwa Meng Suai dicegat dan dibunuh oleh orang kuat misterius menyebar dari wilayah Zenwu ke seluruh benua Hautian. Dalam dua bulan terakhir, kekuatan utama di Hautian telah memperhatikan aliansi Dewa Pedang untuk melawan Kaisar dan Meng Suai. Tidak hanya delapan belas klan kuno, 36 kekuatan teratas, tetapi juga ratusan master domain, hampir seribu Dewa yang kuat, dan miliaran orang memperhatikan dan mendiskusikan masalah ini. Bagaimanapun, perang ini tidak hanya terkait dengan kepemilikan Tanah Hautian, tetapi juga menentukan nasib dan masa depan ratusan miliar rakyat jelata. Ratusan miliar orang Li yang hidup dalam kesulitan secara alami cenderung kepada Dewa Pedang, berharap Dewa Pedang dapat menggulingkan kekuasaan gelap Dewa Shuro dan mengakhiri penderitaan mereka. Namun orang-orang ini tidak mempunyai kekuatan, kekuasaan dan status, maupun hak untuk berbicara. Mereka tidak dapat mendukung Dewa Pedang dengan tindakan mereka, tetapi diam-diam berdoa untuk Dewa Pedang. Hanya ratusan master domain, 36 kekuatan teratas, dan delapan belas klan kuno yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang ini. Hari ini, sebelum pertempuran antara aliansi pemberontak dan Kaisar Si dan Meng Suai, berita tentang Meng Suai dicegat dan dibunuh tersebar. Pada awalnya, semua orang tidak percaya ketika mendengar berita itu. Namun masyarakat tenang dan berpikir matang, siapa yang berani menyebarkan berita meninggalnya Meng Suai di saat kritis ini. Itu adalah kejahatan besar untuk menghukum bahkan saudara dan teman. Terlebih lagi, beritanya berasal dari wilayah Zenwu, sehingga kredibilitasnya sangat tinggi. Akibatnya, seluruh negeri Hautian mendidih. Banyak kekuatan besar, penguasa domain, dan dewa yang berkuasa, serta miliaran orang, telah berbicara dan bersaing untuk menyebarkan berita. Hanya dalam dua hari, berita itu sampai ke seluruh penjuru benua Hautian. Reaksi pertama hampir setiap orang adalah tidak percaya, diikuti dengan keterkejutan dan keterkejutan. Selama tidak ada orang bodoh yang bisa menebaknya, melihat seluruh benua Hautian, siapa yang memiliki keberanian, kecepatan dan kekuatan untuk membunuh Meng Suai, yang memiliki lebih dari dua ribu jenderal dan tentara untuk dilindungi. Hanya dewa pedang. Bahkan, tidak ada orang kedua di seluruh dunia ilahi. Hanya dewa pedang yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Kebanyakan orang tidak mengetahui cerita di dalamnya. Mereka tidak tahu bahwa dewa pedang meninggalkan Yan Su Dong Tian beberapa hari yang lalu. Tidak mungkin membunuh Meng Suai secepat ini. 95 persen orang hanya mengetahui bahwa pertempuran antara dewa pedang dan Kaisar Si dan Meng Suai telah dimulai. Terlebih lagi, di konfrontasi putaran pertama, dewa pedang menang. Dia membunuh Meng Suai dan melenyapkan salah satu dari dua pemimpin benua Hautian. Sungguh peristiwa yang mendebarkan dan inspiratif. Miliaran orang telah melihat fajar harapan dan penuh keyakinan serta pengharapan terhadap dewa pedang. Menurut pendapat mereka, dewa pedang memberikan pukulan berat kepada Kaisar dan Meng Suai. Selanjutnya, dia harus dapat dengan mudah menyapu seluruh tanah Hautian dan menghancurkan kekuatan Kaisar Dewa Shuro. Namun, para master domain, klan kuno, dan kekuatan teratas terkejut dan tidak dapat dipercaya setelah mendengar berita tersebut dan emosi mereka menjadi lebih rumit. Mereka tahu cerita di dalamnya. Mereka tahu bahwa dewa pedang meninggalkan Guai Yansu beberapa hari yang lalu. Saat ini, dewa pedang seharusnya baru saja tiba di daerah Zenwu. Faktanya, dewa pedang tidak pergi ke daerah Zenwu sama sekali. Dia membunuh Meng Suai dalam perjalanan beberapa hari yang lalu. Ini sangat aneh, sangat menakutkan. Apakah dewa pedang menguasai kekuatan melompat di angkasa, dan dapat menjangkau setengah bidang dalam satu waktu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba di dekat wilayah Zenwu dalam waktu sesingkat itu, melakukan penyergapan di tengah jalan, dan berhasil membunuh Meng Suai serta lebih dari 2000 jenderal dan tentara. Seperti yang diketahui semua orang, perang itu sangat kacau. Bahkan jika dewa pedang bisa membunuh Meng Suai, pasti ada beberapa orang yang bisa melarikan diri. Faktanya, Meng Suai dan 2400 tentara telah menghilang. Mereka semua mungkin telah terbunuh. Ini menunjukkan bahwa dewa pedang pasti menggunakan susunan segel untuk membunuh Meng Suai dan yang lainnya sekaligus. Karena susunan segel harus diatur, itu akan memakan banyak waktu. Dengan cara ini, mungkin saja dewa pedang benar-benar menguasai cara melintasi setengah domain dalam satu langkah. Ini sungguh tidak masuk akal. Banyak dari pasukan teratas dan orang-orang Raja Tuhan yang berkuasa, ketika dianalisis di sini, tidak bisa menahan nafas dingin, hati menyemburkan semburan ketakutan dan keterkejutan. Secara khusus, hampir 100 master domain dan pasukan di bawah Komando Kaisar Dewa Shuro sangat terganggu, dan ketakutan mereka tidak dapat ditekan. Jika mereka bisa dibunuh dengan pedang, siapa yang bisa melawan para dewa? Tidak ada yang bisa bertahan. Dan mereka yang berdiri bimbang dan bersikap menunggu dan melihat memiliki suasana hati yang paling rumit saat ini. Mereka mengagumi kekuatan mengerikan dewa pedang, dan menyesali bahwa mereka tidak mengambil keputusan lebih awal dan bergabung dengan aliansi pemberontak dewa pedang. Jika tidak, mereka akan senang dan bersemangat untuk merayakannya sekarang, menunggu untuk berbagi buah kemenangan. Beberapa pemimpin klan dan leluhur mulai mengumpulkan tetua dan pelindung dharma mereka untuk mendiskusikan apakah akan bergabung dengan aliansi pemberontak sesegera mungkin. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Ketika aliansi pemberontak dan divisi kekaisaran melancarkan pertempuran yang menentukan, sudah terlambat bagi mereka untuk bergabung. 4096 Untuk menjadi klan dan kekuatan teratas di Tanah Hautian, Jurumudi harus memiliki pemerintahan kota yang sesuai. Kita semua tahu banyak hal dan alasannya. Jika Anda tidak memanfaatkan peluang kali ini, Anda tidak dapat bergabung dengan aliansi pemberontak. Bagaimanapun, Dewa Pedang dengan sembilan kekuatan sudah cukup untuk membunuh divisi kaisar dan menghancurkan kekuatan Dewa Shuroh. Apalagi yang harus mereka lakukan. Jika mereka adalah Dewa Pedang, mereka tidak akan setuju. Oleh karena itu, Jurumudi dan kekuatan beberapa pasukan harus menentukan pilihan dalam waktu dua hari. Tentu saja, masih ada lebih dari selusin kekuatan yang terus menjaga situasi netral dan menunggu dan melihat. Orang-orang ini berpikir secara berbeda. Meski begitu, mereka juga ingin menggulingkan kekuasaan Dewa Shuroh dan mengembalikan kejayaan dan kekuasaan masa lalu. Namun mereka tidak akan pernah bertarung secara langsung, demi menghindari bencana. Mereka tidak ingin bergabung dengan kaisar Dewa Shuroh. Mereka tidak ingin menjadi Greyhound dan bersujud, dan mereka tidak ingin menentang Dewa Pedang. Namun, mereka tidak bergabung dalam aliansi untuk melawan Dewa Pedang. Mereka tidak mau mengambil risiko dan berperang melawan Dewa Shuroh. Bahkan jika mereka mendapat kabar bahwa Dewa Pedang mencegat Mengsuai, mereka juga tahu bahwa Dewa Pedang itu sangat kuat. Namun mereka tahu bahwa meskipun Dewa Pedang membunuh Mengsuai dan Kaisar Si, dan segera menguasai Tanah Hautian, itu hanya sementara. Selama Kaisar Dewa Shuroh tidak mati, ketika dia kembali ke Tanah Hautian, dia akan menemukan Dewa Pedang untuk membalas dendam. Saat itu, sebagian besar Dewa Pedang akan dibunuh oleh Kaisar Shuroh. Tanah Hautian masih berada di kantong Kaisar Shura, dan hasilnya tidak akan berubah. Dewa Pedang terbunuh, dan semua kekuatan yang bergabung dengan aliansi pemberontak tidak dapat berakhir dengan baik. Secara keseluruhan, kekuatan-kekuatan ini, yang menjaga situasi netral dan menunggu dan melihat, semuanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Tidak peduli bagaimana situasi berubah di daratan Hautian, mereka hanya ingin mempertahankan warisan puluhan ribu tahun mereka. Naga Putih sedang mengemudikan kapal perang Tusen dengan kecepatan tinggi di langit. Suatu hari lagi, Dong Yan akan kembali. Pada saat ini, pesan Giok Jen terbang dari langit, memasuki taksi, tergantung di samping Naga Putih, bersinar. Ketika Bai Long melihatnya, dia tahu bahwa ini adalah pesan yang dikirimkan kepada tuannya. Tetapi Sang Master sedang berlatih di ruang waktu pagoda yang terdistorsi, sehingga Slip Giok tidak dapat memasuki pagoda, sehingga Sang Master tidak dapat menerimanya. Tentu saja, Bai Long tidak akan menerima Slip Giok itu tanpa izin, dan dia juga tidak bisa memeriksa informasi di dalamnya. Tapi dia berpikir, mungkin akan ada sesuatu yang penting, menunggu Tuan untuk menanganinya, tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, dia menelpon Ji Tian Xing dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Ji Tian Xing tidak menutup pintunya, tetapi terbangun setelah mendengar panggilan Naga Putih. Baru tiga hari sejak dunia luar, dan dia telah berlatih ruang dan waktu selama lima bulan. Sekarang kekuatan dan semangatnya telah pulih, dan dia telah mencapai puncaknya lagi. Sua! Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tian Xing muncul di kokpit kapal perang. Naga Putih itu segera bangkit untuk memberi hormat. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia akan berkonsentrasi mengendalikan kapal perang. Dia mengambil Slip Giok itu dan melihat bahwa itu berasal dari Namong. Kesadaran ilahi menyusup ke dalam Slip Giok, dan suara bingung Namong segera terdengar di benaknya. Tuan Long, sekarang seluruh negeri Hautian menyebarkan berita bahwa Anda mencegat Meng Suai dan lebih dari dua ribu perwira dan prajurit di bawah komandonya dalam perjalanan. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Ketika berita itu menyebar, seluruh benua Hautian membicarakannya itu. Semua orang terkejut. Para leluhur dan leluhur juga mengetahuinya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka semua datang untuk menanyakan kursi ini. Mereka telah menebak kebenaran masalah ini, bersatu untuk membiarkan kursi ini memanggil Anda, verifikasi kebenarannya. Saya mengirim mereka kembali ke kuil cahaya untuk sementara waktu. Namun, mereka pasti akan datang untuk menanyakan hasilnya malam ini. Anda tahu. Meskipun Namong tidak bingung dan mengetahui kebenarannya, Ji Tian Xing mengiriminya pesan setelah pertempuran berakhir, menjelaskan situasi dan hasil perang. Namun Namong tidak bingung untuk merahasiakannya sepanjang waktu, tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Bahkan jika dia terjerat oleh beberapa leluhur dan leluhur, dia tidak menginformasikan hasil klaimnya, tetapi bertanya kepada Ji Tian Xing terlebih dahulu. Ji Tian Xing cukup puas dengan ini. Dia mengambil Yu Jian dan mengirim pesan ke Namong. Karena seluruh negeri Hao Tian telah tersebar, tidak perlu menyembunyikannya. Sudah. Hampir waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Kami sedang dalam perjalanan kembali ke Gua Yansu, dan biarkan anak-anak mereka mempercepat. Ji Tian Xing kembali memutarbalikkan ruang dan waktu dan terus berlatih. Di sisi lain, Namong tidak kebingungan setelah menerima panggilan tersebut, namun diam-diam juga merasa lega. Bagaimanapun, reaksi ketujuh leluhur dan Subailian agak besar, yang memberikan banyak tekanan padanya. Untungnya, Ji Tian Xing melepaskannya, jika tidak, orang mungkin akan merasa sedikit malu atau tidak bahagia. Bagaimanapun, delapan orang kuat itu semuanya merasa ditipu dan tidak dipercaya. Hari berlalu dengan cepat. Sore hari berikutnya, kapal perang Tusen tiba di Gua Yansu. Setelah memasuki Gua Yansu, kapal perang itu terbang melintasi langit dan menuju puncak utama cahaya. Ketika kapal perang tiba di Alun-Alun di luar Aula Guangming, Namong Puhu, tujuh leluhur, Subailian dan yang lainnya telah menunggu lama di Alun-Alun. Semuanya tersenyum dan bersemangat. Mereka dengan hangat menyambut kembalinya Ji Tian Xing. Ji Tian Xing memasang kapal perang dan mendarat di Alun-Alun sendirian, menanggapi penghormatan dan salam dari semua orang. Setelah semua salam, Ji Tian Xing tidak beristirahat. Dikelilingi oleh orang-orang, dia berjalan ke Aula Cahaya. Juru mudi sembilan pasukan berkumpul di Aula, dan Ji Tian Xing menggunakan kesempatan ini untuk mendiskusikan bisnis. Dia pertama kali mengumumkan hasil operasinya dan kemudian menjelaskan rencananya untuk langkah selanjutnya. Meskipun, kami berhasil mencegat Meng Suai, menghancurkan lebih dari dua ribu tentara di bawah komandonya dan menyelamatkan Namong Ao. Perangkap dan penyergapan di daerah Zen Wu dapat dipatahkan tanpa serangan. Tapi ini hanyalah awal dari perang. Pihak lain kalah pemimpin Meng Suai, Ki Yan, Komandan Kaisar dan Inspektur, dan banyak dewa yang kuat. Terutama Ki Yan. Dia dan Meng Suai berpencar dan menangkap delapan tetua di barat laut dan memenggal kepala mereka untuk dipamerkan di depan umum. Kita tidak hanya harus menyelamatkan Namong Ao, tapi balas juga delapan tetua. Terlebih lagi, Ki Yan juga berada di urutan teratas daftar kematian, yang merupakan salah satu target yang harus dihilangkan. Oleh karena itu, kita akan mulai hari ini dan pergi untuk membunuh Ki Yan. Tidak ada yang mengira Ji Tian Xing mengumumkan rencana langkah selanjutnya secara langsung tanpa berkonsultasi dengan publik. Tapi dia bisa mencegat Meng Suai, dan kemudian membunuh Ki Yan, itu lebih mudah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu mengutarakan pendapat dan menunjukkan kepeduliannya. Pemimpin, kamu baru saja kembali dari misimu. Bagaimana kamu bisa beristirahat selama dua hari dan membunuh Ki Yan? Ya, Anda adalah pemimpin kami. Anda tidak boleh mengambil risiko berkali-kali. Semua orang mengkhawatirkan keselamatan Anda. Tuhan, kursi saya bersedia memimpin keempat tetua keluarga saya untuk mengikuti Anda berperang. Saya bersedia mengikuti pemimpin dan pergi membunuh Ki Yan. 4097 Kalian semua di sini adalah rubah tua. Tentu saja Anda tahu bagaimana memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan kredit. Dia yang memiliki kekuatan untuk membunuh banyak orang hanyalah orang yang kuat. Namun, Ki Yan memiliki status bangsawan dan merupakan komandan inspektur. Membunuhnya adalah pencapaian yang luar biasa. Dalam daftar kematian Jitian Singh, Ki Yan adalah salah satu dari lima tokoh penting teratas. Yang pertama, tentu saja, adalah Kaisar, dan yang kedua adalah Meng Suai. Jika seseorang mengikuti Jitian Singh untuk membunuh Ki Yan, mereka tidak hanya akan membantu Jitian Singh mengungkapkan kekhawatirannya dan melindungi reputasi Jitian Singh, tetapi juga mendapatkan pujian karena mencegat Ki Yan. Yang terpenting adalah Jitian Singh dapat dengan mudah membunuh Ki Yan. Mungkin mereka tidak perlu mengambil tindakan, dan mereka akan mendapat pujian. Siapa yang tidak ingin memanfaatkannya? Oleh karena itu, kepala klan dari tujuh klan dan Subailian dengan antusias mendaftar untuk pergi bersama Jitian Singh. Namun sayangnya, Jitian Singh menolak semuanya. Saya sudah menguasai jejak Ki Yan. Anda tidak perlu mengikuti. Saya bisa mengatasinya. Jangan lupa, tugas yang diberikan kepada Anda oleh kursi ini lebih penting. Setelah berhari-hari, batas waktunya hanya tinggal beberapa hari kapan anak-anakmu akan datang. Mendengar pertanyaan Jitian Singh, beberapa sesepuh dan sesepuh tertegun sejenak, lalu menjelaskan dengan senyuman di wajah mereka. Tuhan, jangan khawatir, anak-anak kami sedang dalam perjalanan dengan kecepatan penuh dan akan tiba di Yansu Dong Tian dalam batas waktu. Yakinlah bahwa keluarga kami akan datang sesuai jadwal. Anak-anak saya sudah melakukan penerbangan penuh dan akan tiba paling lambat tiga hari. Semua leluhur dan leluhur mengatakan bahwa anak-anak mereka akan tiba tepat waktu. Jitian Singh tidak mendesak mereka lagi. Dia berkata dengan suara yang bermartabat, Kali ini, aku memerlukan setidaknya delapan hari untuk membunuh Ki Yan. Dan lima hari kemudian, tenggat waktu akan tiba, dan semua anggota aliansi pemberontak harus berada di sini. Pada saat itu, Anda harus, sesuai dengan rencana awal, membagi pasukan Anda untuk berperang dan membersihkan target dan pasukan di daftar kematian. Kinerja dan kontribusi berbagai kekuatan di masa depan menentukan jumlah hadiah setelah perang. Saya harap kalian semua bisa memperjuangkan tujuan bersama, bukan dengan keegoisan. Jika Anda pikir Anda bisa bersembunyi dari kursi ini, coba saja. Jangan bilang Anda tidak siap. Nada suaranya dingin, dan ancamannya jelas dengan sendirinya. Semua leluhur dan leluhur semuanya tampak kaku, dan sedikit ketegangan dan rasa malu melintas di mata mereka. Meski begitu, mereka semua tetap tersenyum di permukaan. Namun nyatanya, semua orang waspada dan segera membuang pikiran egois tersebut. Di depan Dewa Pedang, mereka tidak berani mempermainkannya. Khususnya, Dewa Pedang telah memperingatkan mereka di depan umum. Jika mereka berani melakukannya lagi, mereka akan benar-benar menyerahkan diri pada aliansi. Pada saat itu, Dewa Pedang tidak ingin melihat mereka, dan bahkan memusir mereka dari aliansi pemberontak. Namun, mereka memiliki merek untuk berperang melawan aliansi dan merupakan musuh kaisar. Jika kedua belah pihak melakukan pelanggaran, mereka tidak punya tempat tujuan, dan nasib mereka akan menyedihkan. Konsekuensi seperti itu telah membuat setiap kekuatan waspada. Segera bisnis itu selesai. Semua leluhur, leluhur, dan penguasa Raja Dewa meninggalkan aula diskusi satu demi satu. Saat Jitiansing tinggal di aula, dia menceritakan banyak hal kepada Namong Puyuh dan Namong Nihuang. Di luar aula, para leluhur dan leluhur tidak pergi dengan tergesa-gesa. Mereka berjalan di belakang, berpura-pura sedang berjalan di taman, namun nyatanya mereka berkomunikasi dan membicarakan apa yang telah terjadi. Hadirin sekalian, sebelumnya, kami masih merasa Dewa Pedang kurang mempercayai kami, bahkan kami menyembunyikannya dari kami. Semua orang sedikit marah dan ingin berbicara dari hati ke hati dengan Dewa Pedang ketika dia kembali. Tapi, sekarang kita bisa melihat bahwa Dewa Pedang tidak menyembunyikan hal ini, tapi juga mengingatkan semua orang di depan umum. Ya, dalam hal ini, saya tidak takut disalahkan. Faktanya, betapa bijaksananya Dewa Pedang itu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa semua orang egois? Dulu, dia tidak menunjukkannya. Kali ini, ketika kita ingin menemukannya, dia hanya menunjukkannya. Jadi, mari kita tegar dan lakukan segala sesuatunya dengan hati-hati. Cara ke bumi. Dengan cara ini, Dewa Pedang menyelamatkan muka semua orang. Kita semua egois sebelumnya, jadi dia tidak mempercayai kita. Jika setelah hari ini, kita masih sama seperti sebelumnya, aku khawatir Dewa Pedang akan sangat kecewa. Jadi, sebaiknya kamu melakukannya sendiri. Jangan memiliki ilusi yang tidak realistis lagi. Kami telah bergabung dengan aliansi pemberontak, yang dikenal di seluruh negeri Hautian. Hanya ketika kami melakukan sesuatu dengan sepenuh hati kita bisa diakui, dipercaya dan dipuji oleh Dewa Pedang. Jangan lupa bahwa ketika aliansi didirikan, itu tentang pengobatan dasar. Baru saja, Dewa Pedang juga mengatakan bahwa setelah keberhasilan perjuangan melawan tujuan besar, dia akan menghargai jasanya. Ya, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, klan Dewa Perang tidak akan ketinggalan. Mulai sekarang, kami akan dengan sungguh-sungguh melaksanakan semua perintah Dewa Pedang. Haha kami orang jiang tidak pernah mengeluh tentang Dewa Pedang, dan selalu menaati perintah. Klan LAN juga diperintahkan untuk bertindak, dan mereka paling setia kepada Dewa Pedang. Tolong jangan anggap aku sebagai keluarga LAN. Kaulah yang berteriak-teriak untuk berbicara dengan Dewa Pedang, tapi kami klan Feng tidak berpartisipasi di dalamnya. Tujuh leluhur dan subailian semuanya adalah roh manusia. Mereka dapat segera menganalisa situasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan di masa depan. Jadi mereka semua menjadi benar dan setia kepada Dewa Pedang, dan aku tidak mengasosiasikan diriku denganmu. Dengan cara ini, kedelapan kekuatan semuanya memiliki gagasan untuk bertarung. Mereka semua ingin berkompetisi dalam tugas masa depan untuk melihat siapa yang bisa mencapai prestasi besar dan memenangkan hati Dewa Pedang. Di Aula Cahaya. Gerbangnya ditutup, dan hanya ada Jitiansing, Namong Bujuan, dan Namong Nihuang. Namong tidak khawatir, mengerutkan kening dan khawatir, Tuan Long, sebelum Anda kembali, delapan leluhur dan leluhur itu masih berteriak-teriak meminta penjelasan. Lagi pula, Anda menipu mereka sebelumnya, membuat mereka merasa tidak percaya. Baru saja Anda menghancurkan mereka ke egoisan di depan umum dan mengancam mereka. Saya khawatir. Tanpa menunggu dia selesai, Jitiansing menyela dan terkekeh, apa yang kamu khawatirkan? Karena takut mereka akan menjadi lebih egois dan tidak loyal kepada aliansi pemberontak. Aduh, Namong tidak berkata apa-apa, dia hanya menghela nafas dan setuju. Namong Nihuang juga khawatir dan berkata, mereka tidak ingin mengambil risiko dan kehilangan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka ingin mendapatkan pujian. Ceritanya panjang sekali. Childe, aliansi kita baru saja terbentuk, dan kepercayaan di antara kita masih perlu dibangun. Jangan terburu-buru. Ayah dan anak perempuannya tidak mengatakan apapun kepada Jitiansing. Mereka juga patah hati saat membahas aliansi pemberontak. Jitiansing melambaikan tangannya dan menghiburnya, jangan khawatir. Kedelapan orang itu tidak bodoh. Tentu saja, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka telah bergabung dengan aliansi pemberontak dan tidak punya jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah mengikuti perintah kursi ini, lakukan segala sesuatunya dengan cara yang membumi, dan berikan kontribusi semaksimal mungkin. Jadi, kekhawatiran Anda tidak ada gunanya. Terlebih lagi, kami mengingatkan mereka hari ini bahwa mereka tidak ingin menghukum mereka setelah terjadi sesuatu yang sebenarnya. Terjadi. 4098. Seperti kata pepatah, fitnah adalah yang utama. Memanfaatkan fakta bahwa aliansi baru saja dibentuk, dan tidak ada rasa malu atau ketidakbahagiaan yang terjadi, Jitiansing pertama-tama mengidentifikasi masalahnya. Dengan cara ini, banyak hal dapat dihindari. Akan sangat memalukan bagi kita untuk menghadapi kekuatan-kekuatan tersebut. Yang paling penting adalah kekuatan, sarana, dan taktik Jitiansing semuanya ada di sini. Bahkan Kaisar Si dan Meng Suai ada di tangannya, dan mereka semua sangat menderita, belum lagi delapan kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melawannya, dan mereka hanya bisa menuruti perintahnya. Setelah mendengarkan penjelasan Jitiansing, Namong dan putrinya merasa lega. Karena Jitiansing yakin dia dapat mengendalikan delapan kekuatan, mereka tidak perlu khawatir. Kemudian, Namong tidak bingung dan kemudian melaporkan, Tuan Long, sebelum Anda kembali, saya telah menerima empat surat panggilan. Jitiansing mengangkat alisnya dan memunculkan senyuman lucu di sudut mulutnya. Dia bertanya, apakah kekuatan-kekuatan itu berkeliaran dan mengawasi secara rahasia. Namong tidak bingung, dan dengan cepat menganggup dan berkata, Ya, berita bahwa Meng Suai dicegat dan dibunuh kemarin menyebar. Hari ini, mereka mau tidak mau memanggilnya untuk menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi. Bibirnya menghina dan berkata, orang-orang ini terlalu kuat. Mereka pikir mereka pintar. Faktanya, mereka adalah beberapa badut yang melompat ke balok. Sekarang, melihat Tuan Muda dengan mudah membunuh Meng Suai dan lebih dari dua ribu ahli, dan melihat kekuatan yang kuat dari Tuan Muda, saya akhirnya mengambil keputusan. Namong tidak mengomentari apa yang ingin dia katakan. Dia bertanya langsung, Tuan Long, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Setuju atau tidak setuju? Jitiansing berkata sambil tersenyum, ketika aliansi baru saja dibentuk, saya mengatakannya. Selama klan dan kekuatan teratas itu ada, bersedia membantu kami menggulingkan kekuasaan Kaisar Dewa Shuro, saya tidak akan menolaknya. Ya, tentu saja. Hanya saja, jangan terburu-buru menjawabnya. Dalam dua hari ke depan, seharusnya ada beberapa kekuatan yang telah mengambil keputusan. Untuk mengirim pesan untuk meminta bergabung. Kalau begitu, mari kita hadapi itu bersama-sama. Namong bingung dan segera menunjukkan senyum seperti rubah. Dengan ekspresi yang saya mengerti, dia menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita tayangkan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang Anda katakan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mencoba bertanya, Tuan Long, saya ingin bertanya kepada Anda perlakuan seperti apa yang akan Anda berikan kepada mereka ketika mereka bergabung dengan aliansi. Sebelum Jitian Sing dapat menjawab, Namong Ni Huang mengerutkan kening dan berkata, mereka bergabung nanti. Jelas sekali, mereka tidak memiliki tekad dan ketulusan. Bagaimana mereka bisa memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Tuan Muda? Jitian Sing berkata sambil tersenyum, Tentu saja, mereka tidak memenuhi syarat untuk membicarakan kondisinya, tetapi jika Anda ingin mereka berkontribusi, Anda tetap harus menjanjikan perlakuan tertentu kepada mereka. Iya, mereka diizinkan suatu wilayah, terbatas pada wilayahnya masing-masing. Jika mereka menganggap kondisinya terlalu rendah, apakah Anda tahu cara menghadapinya? Namong berkata sambil tersenyum, Tentu saja saya tahu. Jika mereka menawar, biarkan mereka pergi. Huh, alangkah baiknya membiarkan mereka bergabung dengan aliansi dan mendapatkan wilayah. Setidaknya, jika sudah selesai, mereka dapat mempertahankan bisnis mereka. Seperti kekuatan yang melawan kita, mereka bahkan tidak dapat mempertahankan fondasinya. Sebaliknya, mereka akan puas. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, Bagus sekali. Aku serahkan padamu. Selain itu, saya telah membagi daftar kematian menjadi dua bagian dan saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Kekuatan apa yang Anda pimpin melawan yang kuat dan berkuasa di daftar pertama? Untuk daftar kedua, saya akan mengarahkan ketiga kekuatan tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namong tidak bingung, mengangguk dan berkata, Namong Ao dan delapan tetua belum mengumpulkan informasi yang cukup, dan daftar kematian baru selesai 80%. Bagaimana dengan 20% sisanya? Apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Tidak ada lagi. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, Saat kita melawan kaisar, banyak kekuatan yang tersembunyi di kegelapan akan keluar. Sekalipun masih ada kekuatan yang bersembunyi jauh di dalam, mereka tidak akan khawatir untuk saat ini. Setelah kami menguasai tanah hautian, Anda dapat menyelidiki dan membersihkannya secara perlahan. Anda tahu, meskipun kami menguasai tanah hautian, masih banyak hal yang harus Anda lakukan. Namong tidak bingung. Sebaliknya, dia merasa tersanjung dan terkejut. Dia tentu mengerti apa yang dimaksud Jitiansing. Ini jelas berarti bahwa Jitiansing akan pergi ke benua lain setelah mengambil kendali hautian di masa depan. Sebagai juru bicara Jitiansing, dia akan mengendalikan tanah hautian atas namanya. Kemuliaan dan kekuatan apa ini? Ini juga menunjukkan seberapa besar Jitiansing mempercayai dan menghargainya. Hal ini membuat Namong tidak bingung, mengapa tidak bersemangat. Namong Nihuang juga pintar salju es. Setelah memahami Ji Makna mendalam Tiansing, dia tidak bisa tidak melihat cahaya kristal di matanya yang indah, dan matanya penuh rasa terima kasih. Jitiansing tidak berkata apa-apa lagi, dia membuka pintu ruang pagoda dan menarik Namong Ao keluar dari ruang yang terdistorsi. Ruang waktu. Dalam beberapa hari terakhir. Meski cederanya masih sangat serius, setidaknya ia sudah sadar dan bisa menggunakan kahliannya sendiri untuk menyembuhkan cederanya. Namong Ao akan diserahkan kepadamu. Biarkan dia tinggal di Guayansu untuk menyembuhkan lukanya. Setelah perang ini, aku akan memberinya hadiah. Oh lah. Dia pergi ke barat laut untuk mencegat Ki Yan, Komandan Inspektur Jenderal. Namong tidak bingung dan Namong Nihuang menyusulnya dan ingin mengusirnya dari Yan Sudong Tian. Namun Jitiansing menolak, jangan kirimkan. Menarik perhatian orang bukanlah hal yang baik. Jagalah Namong Ao dengan baik terlebih dahulu, dan ingatlah untuk mengendalikan situasi. Terbang ke langit. Namong tidak bingung dan Namong Nihuang berdiri di luar gerbang istana, menatap sosoknya jauh. Namong Ao, yang sangat lemah, juga ingin datang dan menyaksikan Jitiansing pergi. Tapi dia terluka parah hingga dia hampir terjatuh sebelum dia mengambil dua langkah. Namong tidak ragu untuk membantunya dengan cepat, menanyakan tentang lukanya, dan mengirim seseorang untuk mengirimnya kembali ke kediamannya. Selanjutnya, Namong tidak bingung dan Namong Nihuang sibuk dengan tugasnya. Meskipun demikian, mereka mengkhawatirkan keselamatan Jitiansing. Namun tidak ada keraguan tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga memahami bahwa hanya dengan mengendalikan situasi dan menjaga markas Yansu Dongtian, Jitiansing dapat terbebas dari kekhawatirannya. Tak lama kemudian, juru mudi delapan pasukan juga mengetahui berita kepergian Jitiansing. Meskipun mereka memiliki persiapan psikologis, namun Jitiansing pergi dengan sangat bersemangat sehingga kami terkejut. Di saat yang sama, masyarakat juga sedikit kecewa. Jitiansing meninggalkan Yansu Dongtian, hanya memberitahu ayah dan putrinya Wudu Namong sesuatu, dan tidak menyapa mereka sama sekali. Siapa yang lebih dipercaya oleh Jitiansing sekilas terlihat jelas. Tapi orang-orang tidak iri, dan mereka tahu itu tidak ada gunanya. Mereka diam-diam bertekad untuk memberikan kontribusi kepada Jitiansing. 4099 Suwa Kapal Perang Tusen, seperti garis hitam yang tak terlihat, membelah langit dan langsung menuju barat laut. Di dalam kapal perang, Naga Putih mengendalikan kapal perang dari kokpit. Jitiansing telah memasuki ruang waktu yang terdistorsi dari pagoda sembilan surga dan sepuluh juwe, dan mulai berlatih. Yah, Tuan terlahir dengan kehidupan yang sulit. Dia telah melarikan diri sepanjang hidupnya, dan tidak bisa berhenti sejenak. Melihat tuannya begitu sibuk, Bai Long sangat tersentuh. Tapi dia juga tahu bahwa sejak tuannya mulai membalas dendam, dia ditakdirkan untuk terburu-buru dan membunuh. Sampai kelima dewa terbunuh, kesibukan akan berakhir, untuk mengantarkan perdamaian jangka panjang. Dia tidak merasa lelah dan keras, tetapi dia tidak ingin melihat tuannya bekerja terlalu keras. Namun, kekuatannya rendah, bahkan jika dia telah menjadi raja yang kuat, dia tidak dapat banyak membantu tuannya. Sekarang, Sang Master memberinya tugas terpenting untuk mengendalikan kapal perang. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memenuhinya, agar dapat memenuhi kepercayaan tuannya. Meskipun raja sudah berada di puncak. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan dan wilayahnya belum mencapai batasnya, dan masih ada ruang untuk perbaikan. Sebagai dewa puncak, dia sepuluh kali lebih kuat dari dewa puncak biasa. Kalau dinaikkan sampai batasnya, saya tidak tahu berapa kali lagi. Berdasarkan pengalaman masa lalu, dia menduga seharusnya 99 kali. 99 kali lebih tinggi dari raja dewa. Apakah itu masih raja? Seharusnya dia sudah menjadi kaisar dewa. Dengan pemikiran seperti itu, Jitiansing memutuskan untuk terus berlatih, semakin meningkatkan kekuatannya, dan berusaha untuk mencapai batasnya sesegera mungkin. Dalam pertempuran mencegat Meng Suai sebelumnya, dia telah memanen lebih dari 50 keping fragmen keilahian, dan tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Kali ini, dalam perjalanan, saya hanya meluangkan waktu untuk menyempurnakannya guna meningkatkan kekuatannya dan menyerap lebih banyak hukum Sinto. Dia memiliki informasi sebelum berangkat. Sepuluh hari yang lalu, Ki Yan memimpin 2.000 jenderal dan tentara untuk menangkap dan membunuh 8 tetua klan Namong di barat laut Distrik Sishui. Setelah itu, Ki Yan dan 2.000 perwira serta anak buahnya tinggal di tempat istirahat untuk beristirahat. Terlebih lagi, Kaisar dan Panglima memberinya instruksi, seolah-olah membiarkan dia menjalankan misi di sana. Namun tujuan Jitiansing bukanlah untuk beristirahat di perairan, melainkan terus menuju ke utara. Sebab, ia membiarkan Namong tidak bingung secara pribadi memimpin pasukan intelijen klan Namong. Pada saat yang sama, dia Midong Tian, anggota aliansi anti-Jepang, memiliki salah satu jaringan intelijen terbaik di daratan Hautian. Setelah penyelidikan keras si Midong Tian, dia mengetahui bahwa Ki Yan meninggalkan tempat istirahat bersama petugas dan anak buahnya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, berita tentang penangkapan dan pembunuhan Meng Suai baru saja menyebar. Meskipun, pasukan intelijen Midong Tian tidak dapat mengetahui mengapa Ki Yan pergi diam-diam dan kemana dia akan pergi. Tapi setelah Jitiansing mendapat beritanya, setelah menganalisisnya dengan cermat, dia mungkin bisa menebak tren Kian. Pertama, Kaisar si dan Meng Suai memasang jebakan di daerah Zhenwu untuk menyergap Jitiansing. Namun Meng Suai dicegat dan Namong Ao diselamatkan. Rencana mereka bangkrut. Kaisar tidak akan tinggal di wilayah Zhenwu, dan pasti akan pergi dengan 3.000 tentara. Oleh karena itu, Ki Yan pasti tidak akan pergi ke daerah Zhenwu. Kedua, Sarang Lama Kaisar Dewa Shuro berada di kawasan malam gelap di utara. Itu adalah markas Kaisar Dewa Shuro. Biasanya divisi Kaisar, Meng Suai dan Ki Yan berjaga di sana. Kini, Panglima Meng ditelah terbunuh. Demi stabilitas, divisi Kekaisaran akan memimpin para perwira dan prajurit kembali ke wilayah malam yang gelap untuk pertimbangan jangka panjang. Oleh karena itu, Jitiansing berspekulasi bahwa Ki Yan dan lebih dari 2.000 jenderalnya pasti sedang dalam perjalanan menuju area malam yang gelap. Dari area peristirahatan hingga area malam yang gelap, ada 8 area yang harus dilintasi di tengahnya. Jika Ki Yan bertindak sendiri, dia mungkin akan tiba dalam 8 hari. Namun dia membawa lebih dari 2.000 perwira dan prajurit untuk menaiki kapal Senzu bersama-sama, dan kecepatannya tidak akan terlalu cepat. Meskipun kami berusaha sebaik mungkin untuk terbang, itu akan memakan waktu 10 hingga 11 hari. Dalam benak Jitiansing, dia telah menyimpulkan rute dari area peristirahatan ke area malam yang gelap. Dia memiliki gambaran yang jelas tentang area di sepanjang rute dan tempat-tempat penting yang akan mereka lewati. Sekarang, dua hari kemudian, dia bisa menebak lokasi Ki Yan. Namun, ketika Naga Putih mendorong kapal perang Tu Sen ke posisi itu, dibutuhkan setidaknya 1 hari bagi Ki Yan untuk pergi jauh. Oleh karena itu, Jitiansing harus menentukan rute kapal perang Tu Sen dan di mana harus mencegat Ki Yan melalui perhitungan yang rumit dan cermat. Bagi banyak dewa, sulit untuk menjamin tingkat akurasi dengan tingkat pengetahuan mereka. Namun Jitiansing hanya menggunakan 10 waktu istirahat untuk menghitung hasil yang benar. Dua hari kemudian. Di dalam wilayah kekaisaran Suifeng, rute kapal perang Tu Sen akan bersinggungan dengan rute Ki Yan. Dia bisa membunuh Ki Yan di sana. Tentu saja, premisnya adalah Ki Yan, seperti prediksinya, akan kembali ke area malam yang gelap. Dua hari di dunia luar, seratus hari dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Jitiansing mengumpulkan lebih dari 50 buah fragmen ketuhanan, hanya 17 di antaranya adalah dewa atas, dan lainnya adalah dewa menengah. Memurnikan potongan keilahian ini seharusnya lebih cepat. Tapi hal pertama yang dia perbaiki, tentu saja, adalah bagian dari keilahian Monsir. Bagaimanapun, banyak rencana, tindakan, dan rahasia Kaisar dan Meng Suai tersembunyi dalam ingatan Meng Suai. Jitiansing menghabiskan waktu satu bulan, sedikit demi sedikit, dengan hati-hati menyempurnakan, menyerap ingatan roh Meng Suai, dan seperti yang diharapkan, mendapatkan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Melalui ingatan spiritual Meng Suai, dia mengetahui banyak rahasia Kaisar Dewa Shuro. Misalnya, kapan Kaisar Shuro meninggalkan dunia dewa dan pergi ke bintang. Misalnya, berapa banyak sumber daya budidaya yang dikumpulkan oleh Hao Tian setiap tahun, dan dikirim ke satelit luar bumi melalui udara setiap 50 tahun. Orang yang bertanggung jawab mengawal sumber daya telah membuat rute umum, dan dia juga mengetahuinya. Contoh lainnya, di delapan belas klan kuno saat ini, terdapat 36 kekuatan teratas. Faktanya, enam diantaranya berpura-pura netral di permukaan, namun diam-diam mereka adalah anjing elang Dewa Shuro. Ada juga tiga kekuatan super yang telah hidup mengasingkan diri selama lebih dari 2000 tahun, namun mereka telah menyerahkan diri kepada Dewa Shuro. Ada juga banyak berita dan rahasia yang terpisah-pisah, yang berjalan sepanjang garis waktu 800 tahun dan dengan jelas menunjukkan pengalaman Meng Suai di tahun-tahun tersebut. Ketika Ji Tian Xing menyempurnakan bagian keilahian Meng Suai, dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang benua Hautian. Ji Tian Xing telah menguasai jumlah, distribusi kekuasaan, dan rencana pertempuran Divisi Kaisar dan Meng Suai. Baginya, ini adalah hasil panen yang sulit diukur, dan sama berharganya dengan artefak tingkat raja. Setidaknya, hal ini memungkinkan sekutu pemberontaknya mengambil jalan memutar lebih sedikit, mengurangi korban jiwa, dan bahkan mendapatkan wawasan tentang peluang tindakan mereka di masa depan melawan Divisi Kekaisaran. Di antara banyak rahasia yang diketahui Meng Suai, ada satu yang sangat penting. Yaitu Kaisar Shuro mengetahui bahwa Dewa Pedang telah kembali ke alam ilahi dan ingin menghancurkan kekuasaannya di Tanah Hautian. Namun Kaisar tidak berniat memperhatikannya. Sebab, penelitian langit berbintang ekstrateritorial akhirnya mencapai titik kritis. 4100. Ji Tian Xing berpikir bahwa melalui ingatan Meng Suai tentang roh, dia dapat memahami lebih banyak tentang misteri kabut bintang di luar negeri. Tapi dia tidak menyangka bahkan Meng Suai pun tidak tahu banyak tentang rencana Kaisar Dewa Shuro. Bagaimanapun, Meng Suai dan Kaisar si diperintahkan untuk menjaga Tanah Hautian dan tidak pernah meninggalkan dunia dewa selama hampir seribu tahun. Ji Tian Xing sedikit kecewa, dan berpikir dalam hati, sepertinya jika Anda ingin menyelidiki misteri kabut, Anda masih harus pergi ke langit berbintang di luar wilayah. Sangat berguna bagi Kaisar dan Biksu untuk menjaga rahasia. Menyempurnakan Fragmen Ketuhanan Meng Suai, Ji Tian Xing terus menyempurnakan Fragmen Ketuhanan Raja Dewa lainnya. Tanpa disadari, 100 hari telah berlalu. Secara total, dia menyempurnakan 10 keping keilahian dan mendapatkan 100 hukum Sinto baru. Alasan utama mengapa dia bisa memperolehnya banyak hukum Sinto adalah penghargaan Meng Suai. Bagaimanapun, Meng Suai adalah raja para dewa sejati dan menguasai hampir 900 jenis hukum Sinto. Setelah latihan ini, Ji Tian Xing menguasai sebanyak 1300 hukum Sinto. Tidak jelas baginya berapa banyak hukum Sinto dapat dikuasai oleh yang berkuasa. Tapi dia tahu bahwa di kerajaan Tuhan, dia belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah datang setelahnya. Pada malam hari itu, Naga Putih mengemudikan kapal perang Tusen dan akan tiba di tujuannya. Posisi Ji Tian Xing berlatih selama 100 hari dalam ruang waktu yang terdistorsi, jadi dia harus mengakhiri latihannya. 40 keping Fragmen Keilahian yang tersisa hanya dapat disempurnakan setelah dia mencegat kian. Matahari itu seperti darah. Di kejauhan ada hutan hijau tua, di dekatnya ada rumputan kuning layu yang bergoyang tertiup angin. Kapal perang Tusen terbang dari langit dan menunjuk ke celah Tian Sui. Dalam perhitungan dan perhitungan Ji Tian Xing, kian dan para perwira serta anak buahnya juga akan lewat ketika dia tiba di Tian Shoguan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara bagi kian untuk kembali ke area malam yang gelap. Tian Miaoguan adalah tebing di antara dua puncak, dengan kedalaman lebih dari 2000 kaki. Di bawah tebing ada sungai selebar ribuan kaki, sungai mengalir tak berujung. Tebing di kedua sisinya lurus dan curam. Puncaknya tingginya lebih dari 2000 meter, dan gunungnya sangat curam. Melihat ke bawah tebing dari langit yang tinggi, rasanya seperti dipotong oleh langit dengan kapak yang sangat besar, sehingga dinamakan Tian Shiguan. Tebing itu dipenuhi uap air dan awan pun membubung. Itu juga tertutup awan dan kabut sepanjang tahun, kabur dan kabur. Setelah tiba di Tian Shoguan, kapal perang Tusen berhenti di ketinggian 4000 Zhang, tersembunyi di balik awan. Ji Tian Xing dan Bai Long berdiri di dalam taksi, mengawasi sekeliling dengan waspada. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing juga melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi area seluas 100 ribu mil untuk mencari jejak kian dan lainnya. Tapi dia mencari sebuah lingkaran, tapi tidak melihat kapal dewa, sebuah sosok. Setelah beberapa saat, Bai Long sedikit terengah-engah dan bertanya, Tuan, menurut prediksi dan perhitungan Anda, kian pasti akan lewat sini jika dia ingin kembali ke area malam yang gelap. Bahkan jika perkiraan Anda adalah sedikit meleset, tidak akan lebih dari seperempat jam sebelum dan sesudahnya. Dengan kecepatan kapal perang ilahi kelas atas kelas raja, seperempat jam adalah ratusan ribu mil jauhnya. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, tunggu dengan sabar. Bai Long mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan kemudian berkata, Tuan, karena ada kesalahan seperempat jam, jika kian sudah lewat di sini, apakah kita tidak menunggu apa-apa? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menjelaskan, hal ini tidak mungkin terjadi. Saya menghitungnya berdasarkan kecepatan tercepatnya, jadi dia hanya akan terlambat, bukan lebih awal. Masuk akal bagi Bai Long untuk memikirkannya. Sang Master menghitung kecepatan gerak tercepat kian, yang merupakan kondisi ideal. Namun nyatanya, kian, dengan dua ribu jenderal dan prajurit, mungkin tidak selalu mampu mempertahankan kecepatan tercepatnya. Oleh karena itu, selama kian dan yang lainnya melewati Tian Shoguan, mereka tidak akan pernah melewatkannya. Tuan dan tuan berdiri di dalam taksi dan menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dengan tenang, matahari terbenam sedikit turun di langit, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Seperempat jam berlalu dengan cepat. Masih belum ada pergerakan ke selatan Tian Maguan. Bai Long khawatir. Dia mengerutkan kening dan berpikir, bahkan jika dugaan tuannya salah, seperempat jam telah berlalu. Dia khawatir dia akan melawan langit, tetapi tidak baik untuk mengingatkan Ji Tian Xing. Selain itu, sebagai seorang murid, ia harus lebih percaya pada gurunya. Dengan cara ini, kapal perang Tusen menyembunyikan jejak dan nafas, dan master serta muridnya terus menunggu. Kedua guru dan murid tersebut memiliki penampilan dan reaksi yang berbeda. Ji Tian Xing terlihat tenang, matanya jernih, tenang dan percaya diri. Tapi naga putih terkadang mengerutkan kening, terkadang melihat ke kiri dan ke kanan, jelas ada kekhawatiran dan kecemasan di hatinya. Namun, melihat tuannya begitu percaya diri dan tenang, suasana hatinya juga menjadi lebih stabil. Tak lama kemudian, seperempat jam berlalu. Matahari terbenam telah terbenam, langit semakin gelap, dan malam berangsur-angsur datang. Bai Long mau tidak mau meminta instruksi dari Ji Tian Xing. Apakah Anda ingin mencari di selatan? Mungkin Kian dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke selatan untuk mencarinya. Tapi sepertinya dia tidak bisa menahan nafas. Oleh karena itu, dia harus mengesampingkan kekhawatiran dan kecemasannya dan menunggu bersama tuannya. Akhirnya malam tiba, langit dan bumi kembali gelap. Setengah jam telah berlalu sejak prediksi Ji Tian Xing, tetapi Kian masih belum muncul. Dengan kecepatan Kian dan lainnya di kapal Sensu, mereka telah terbang sejauh lima juta mil dalam waktu setengah jam. Bagaimanapun, fakta membuktikan bahwa dugaan Ji Tian Xing salah. Setelah ragu-ragu beberapa kali, Bai Long mulai berkata, Tuan, mungkin Kian terlalu licik untuk lewat sini. Mengapa kita tidak pergi dan membunuhnya dalam kegelapan? Semua orang tahu jika Kian ingin kembali ke kampung halamannya, dia harus dicegat dan dibunuh di area malam yang gelap. Melakukan hal itu akan membuang lebih banyak waktu, dan akan ada lebih banyak risiko dan ketidakpastian. Ji Tian Xing mengangkat tangannya untuk menghentikan naga putih itu dan berkata dengan tenang, Jangan khawatir, tunggu sebentar. Dia seharusnya segera tiba di sini. Faktanya, Bai Long telah memutuskan bahwa dia tidak sabar menunggu Kian. Melihat tuannya begitu gigih, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Siapa tahu, setelah seratus waktu yang menarik, keajaiban muncul. Di langit malam puluhan ribu mil jauhnya di selatan Tian Tzu Guan, dua cahaya muncul. Kedua cahaya, satu sebelum dan satu setelahnya, menerobos langit malam seperti meteor, dan terbang ke langit secepat petir. Indra ketuhanan naga putih hanya dapat menjelajah ribuan mil, hanya dapat melihat cahaya, tetapi tidak dapat melihat apa yang ada di titik cahaya. Namun perasaan ketuhanan Ji Tian Xing telah terlihat dengan jelas. Di dalam dua cahaya itu, ada dua ketuhanan kapal dengan panjang ribuan kaki. Meskipun tidak ada yang istimewa dari bentuk kapal perang Sen Tzu, tidak ada lencana di kapal tersebut. Namun, saat ini, tidak ada kapal perang lain yang melewati celah Tian Shiguan kecuali Kian dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!